Jadi ini juga konon ya di beberapa diskusi kita sebelumnya juga kadang-kadang ada beberapa yang sebenarnya gak terlalu beres cuman karena kondisi ekonomi bagus hasilnya baik, orang gak ada yang komplain gitu ya gitu, ini keletauan oh ini salah nih, itu salah ya hei, 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 hei klom pencapir, kelas apa tuh apa kabar nih baik, halo apa kabar semua mudah-mudahan saya aset semua ya gimana tadi malam mungkin ada yang nonton atau ngantriin anaknya nonton Blackpink ya, mungkin ada ini ketika ini direkod 2 hari 2 hari gila, gila, gila jadi apa namanya nih, salah satu kejadian yang lumayan kayaknya jarang juga ya kita ada konser artis luar 2 hari ya, kayaknya agak jarang iya, jarang jarang, bener jarang jarang, terus udah gitu apalagi di GBK ya di GBK dan ininya ya, menariknya ya kan banyak banget cerita-cerita menarik tuh soal konser ini kemarin jadi salah satunya adalah bahwa di luar juga rame, bin gak cuman di dalam GBK oh gitu di luar tuh juga rame iya orang tua yang nganterin yang gak ikut nonton itu satu oh rame satu kedua adalah yang gak dapet tiket tapi menikmati konser hanya mendengar suara aja dari luar dan itu rame serius luar biasa ya luar biasa luar biasa luar biasa loh menurut gue tuh wah luar biasa banget ngefans banget gitu iya sampai di luar pun ngedengerin gitu ya iya ngedenger dari luar aja udah seneng ya apa joget-joget luar biasa ini fenomena luar biasa sih menurut gue dan dan ya lumayan lumayan inilah ada beritanya kan lu juga kemarin kan share ada ada diskusi menghangat antara Blink ya para fansnya Blackpink dengan para supporter sepak bola ternyata harus hati-hati mulai sekarang nih supporter sepak bola ada yang lebih militan dan mungkin juga tidak kalah militan ya militan loh gila juga luar biasa lah luar biasa men gila ini padahal dua klub bola yang cukup istilahnya bisa di botoh dan supporternya itu ini apa namanya fanatik juga gitu ya iya boleh tapi boleh adu fanatik ya berarti ya ini dengan supporter Blackpink gue liat juga wah ini luar biasa sama dua hari terus udah gitu kan ada lalu lindelas mulai diatur dari sejak itu dari beberapa hari sebelumnya gitu jadi untuk lompon capir yang nganterin baik nonton mampu yang denger dari luar ya mudah-mudahan tetap menikmati dengan asik nih Blackpink nah di sisi lain banyak juga nih kejadian-kejadian yang seru juga nih bukan dari dunia entertain tapi mungkin kalau teman-teman klub pencapir sering denger ya kita ketika diskusi itu dari awal-awal tuh banyak kita tuh memang dari latar belakang akuntan berbeda dengan akuntan dan banyak case ada bukan banyak ya ada beberapa lah case besar yang muncul apa namanya akhir-akhir ini yang melibatkan melibatkan atau bersinggungan atau apapun ya namanya itu dengan profesi akuntan atau kantor akuntan mungkin pasnya adalah menyebabkan dipertanyakannya peranak-anak akuntan iya itu itu cukup ya epic juga menyebabkan dipertanyakannya iya betul betul karena iya ini 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 mungkin apa ya jadi kan mungkin di beberapa diskusi sebelumnya kita tuh banyak juga memberikan sebuah kasih pandangan terus segitu kita share juga bahwa teman-teman eh role akuntan itu kritikal loh ya gitu ya tapi di sisi pihak lain ya tentunya akan ada juga maksudnya part yang harus kita ya apa namanya jaga juga tuh akhirnya role sebagai akuntannya jadi ketika dipertanyakan itu sebenarnya kenapa sih bisa seperti apa gitu ya karena kita ternyata akuntan punya responsibility yang cukup kritikal nih untuk apa namanya membantu orang-orang melihat ya kondisi keuangan yang sebenarnya gitu terus jadi orang bisa mengambil keputusan atau mau investasi kolaborasi kerjasama atau apapun di usaha tersebut gitu nah ini adalah salah satu apa namanya yang baru itu adalah kasus Wana Arta ya boleh cerita sedikit gak kasusnya apa namanya disusirnya tuh apa atau kita share juga nih barangkali ada di sini ya boleh nah ini kasus yang agak menghebohkan ya berapa minggu lalu sebenarnya bukan Wana Artanya yang menghebohkan Wana Arta menghebohkan dari tahun lalu ya 2022 kalau gak salah cuman keputusan OJK kalau gak salah di bulan kemarin ya di bulan saya kalau gak salah di bulan Februari kalau tidak salah adalah memutuskan untuk mencabut izin dari akuntan publik dua orang akuntan publik dan satu satu kantor akuntan publik oke coba aku ceritakan dari kasus Wana Arta Wana Arta live ya ya kan jadi memberikan sanksi dengan cara mencabut izin atau ya mencabut izin terdaftar gitu ya jadi ini sebagai gambaran aja bahwa kalau akuntan publik gitu ya teman-teman yang berencana berprofesi sebagai akuntan publik atau punya kantor akuntan publik kalau kita ingin melakukan jasa pemeriksaan atau jasa audit terhadap sektor jasa keuangan sektor jasa keuangan itu isinya ada bank kemudian pasar modal dan juga ada non-bank non-bank itu multi finance asuransi gitu ya Wana Arta ini termasuk asuransi asuransi jiwa Wana Arta live itu dia harus kantor akuntan publik dan akuntan publik ini ada beda ya bin ya kantor akuntan publik dan akuntan publik kantor akuntan publik kantornya akuntan publik orangnya ya individunya ya individunya itu harus terdaftar di OJK jadi kalau nggak nggak boleh melakukan audit laporan keuangan atas perusahaan di sektor jasa keuangan nah ini ditutup gitu ya atau bukan ditutup lah dicabut izinnya oleh OJK gitu ya nah ini jadi apa namanya berarti ada beberapa ini ya ketika punya izin itu ada beberapa kriteria lah ya yang harus kita inikan ya dan dua-duanya ya kantor akuntan publik dan sorry kantor akuntan publik dan individunya ya jadi harus dua-duanya ya berarti kalau ini ada salah satu kantor akuntannya terus udah gitu kantor individu jadi kantor akuntan publik ya oke menarik juga ya jadi kalau misalnya untuk case yang ini ada apa ini apa namanya jadi misleading gitu atau misalnya ada penyajian atau pelaporan yang gak gak tepat atau gimana tuh jadinya tuh karena sampai OJK bisa kasih sanksiin mungkin coba kita lihat dulu ke bawah bidang kayaknya ada keputusannya ya ini nah nah ini disini juga harusnya cukup clear nih sanksi ya kita bicaranya sanksiin aja itu yang di atas sorry sanksi tersebut sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan oh oke oke terus terus berubah kayaknya sanksinya ada di bawah nah ini nih tentang penggunaan tidak memiliki kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan wow katanya ya bagaimana sebagai pihak yang menyebabkan tanya pelanggaran nah berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan AP dan KAP akutan publik dan kantor tidak dapat menemukan ada yang indikasi manipulasi keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asumensi beresiko tinggi oleh pemegang saham direksi dan komeriksa lainnya OJK menilai hal tersebut membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan warna Arta Life masih memenuhi tingkat kesehatan berlaku sehingga pemegang polis tetap memberi produk warna Arta yang menjadikan return yang cukup tinggi oke jadi ini agak jadi misleading ya membacanya ya karena ada beberapa sebenarnya kalau dilihat disini ada resiko ya resiko yang tinggi ya yang dilakukan oleh warna Arta Life cuman OJK menilai hal tersebut seolah-olah kondisi keuangan dan kesehatannya masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku nah ini nih ini yang jadinya harus hati-hati ini ya sehingga pemegang polis tetap memberi produk warna Arta menjanjikan return jadi kalau secara prinsip ya karena kalau kita lihat lagi gitu ya tugasnya kantor akutan publik kan disini untuk memberikan keyakinan gitu ya kepada para pembaca laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang dibaca itu apakah dia telah menyajikan secara wajar atau tidak wajar atas informasi keuangan yang diberikan kepada para pembaca laporan keuangan itu kan tugasnya ya jadi dia memastikan gitu kantor akutan publik itu memberikan keyakinan tadi nah masalahnya kalau dipahami dari kalimat tadi adalah padahal ada indikasi-indikasi tertentu gitu ya yang menyebabkan harusnya kondisi laporan keuangannya Siwana Arta Live ini tidak dinyatakan biasa-biasa saja gitu ya karena ada peningkatan tadi ya di beberapa produk yang sifatnya high risk gitu ya ada perubahan-perubahan secara keuangan yang harusnya itu disajikan secara jelas di hasil audit laporan keuangan dan itu informasinya nggak clear gitu ya itu menyebabkan kasus di Wana Arta nah kasusnya Wana Arta ini apa sih sebenarnya gitu ya kasusnya Wana Arta ini sebenarnya adalah bahwa banyak pemegang polis yang sifatnya investasi sebenarnya gitu ya asuransi yang ada hubungan dengan investasi saving plan namanya tadi itu menjanjikan return yang tinggi jadi orang banyak yang melakukan investasi di sana dengan berharap return yang tinggi bahkan kalau dilihat dari beberapa kasus beberapa yang ini ya yang menderita kerugian itu dia biasanya memperoleh return secara berkala gitu terus tiba-tiba berhentilah semuanya jadi tiba-tiba dia nggak dapat lagi returnnya terus pada saat dia mau narik dananya sudah tidak bisa gitu karena jadi ada saya nggak tahu bener apa enggak tapi entah dananya tidak bisa ditarik karena apa apakah masih ada atau tidak gitu ya kemungkinan atau dicurigai tidak ada lagi dananya karena hilang bersama pemegang saham gitu itu yang banyak beredar di masyarakat gitu itu yang diinikan oleh OJK gitu dilihat nah disini soalnya ada apa namanya ini gue ada lanjutan sedikitnya ya disini gitu disini dia bilang ada hampir 10 ribu nih nasabah wanarta daftarnya tagih rekitim likudasi karena berarti nggak bisa ngambil ini ya berarti ya at least menagihkan karena dia nggak bisa keluarin banyak juga ya dan apa namanya 10 ribu itu banyak dan nggak tahu kan mungkin variasi investasinya yang ada di dalamnya itu kan lebih gede lagi nih kayaknya sembilan kayak gitu dari itu ada 20 ribu 700 lembar polis ya ini menarik juga nih menarik menarik tim likudasi sebenarnya diajukan oke kepala wah ini ini jadinya sesuatu yang penting juga ya jadi in one way or another kritikalnya laporan keuangan yang wajar dan disajikan dengan benar itu beneran bisa 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 menentukan ya untuk itu jadi hati-hati juga nih kantor akuntan publik dan akuntan publik ya ketika menjalankan profesinya gitu ya makanya apa namanya perlu banyak berhati-hati dan mungkin menjunjung tinggi beberapa prinsip akuntansi apa namanya kayak apa itu namanya kita pernah konservatism 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 jadi jadi harus dan ya memang kompleks ya kalau sektor jasa keuangan itu kan dia banyak instrumen-instrumen yang yang kompleks gitu sebenarnya dan di sektor jasa keuangan ini kan sangat highly regulated jadi kita harus bener-bener paham mana yang boleh mana yang tidak boleh jadi gak bisa kita cuma ngecek oh dia jurnalnya bener atau enggak gitu ya kalau di akuntan publik ya kita harus bener-bener ngerti produknya seperti apa produknya wajar atau tidak gitu dibolehkan gak jenis produk seperti ini sesuai dengan peraturan OJK gitu misalkan nah hal-hal gitu kan kita harus pahami jadi kalau dilihat di kasus yang sekarang sepertinya dari tadi statementnya OJK kan sepertinya gitu ada produk yang memang gak masuk akal gitu buat OJK dia ada gitu ya dengan risiko tinggi sementara porsinya juga cukup besar di sana gitu nah ini yang menarik sih ya karena ini kan kita sebenarnya masih mau diakui atau tidak diakui tapi memang kondisi ekonomi dunia sebenarnya memang tidak sedang baik-baik saja gitu betul biasanya kalau lagi kondisinya begini ini biasanya keluar nih yang bermasalah-bermasalah oh oke oke jadi ini juga konon ya di beberapa diskusi kita sebelumnya juga kadang-kadang ada beberapa yang sebenarnya gak terlalu beres cuman karena kondisi ekonomi bagus hasilnya baik orang gak ada yang komplain gitu ya gitu ini keletauan oh ini salah nih itu salah ya betul-betul ya ini kan salah satunya adalah karena janji return yang besar kenapa bisa janji return besar mungkin sebelumnya dia bisa melakukan investasi di suatu tempat dengan return yang besar sehingga dia bisa menjanjikan kembali ke nasabah return yang besar gitu ya nah tapi kalau kondisi ekonomi jelek pada saat si return yang tadinya dia bisa manage dengan return yang besar bisa jadi malah kebalikannya gitu ya jadi biasanya produk-produk yang return besar itu kan sangat volatile dia bisa return besar di satu waktu tapi bisa juga anjlok secara parah gitu di waktu tertentu gitu sehingga inilah yang menyebabkan ya masalah masalah-masalah seperti ini kalau dilihat di kasus Bank Senturi juga sebenarnya walaupun beda beda cerita gitu ya tapi ada hubungannya juga dengan investasi yang si Bank yang menyebabkan likuiditasnya dia yang bermasalah gitu waktu itu gitu nah ini kalau diperhatikan bahkan sampai ke kasus yang baru hangat sangat-sangat sekali gitu ya kayak Silicon Valley Bank dengan biar singkatannya nggak salah Silicon Valley Bank juga kasusnya juga ada hubungannya dengan investasi gitu karena pemerintah Amerika naikin suku bunga sehingga bond yang dia pegang jangka panjang yang suka suku bunganya di bawah suku bunga yang baru saja dikeluarkan atau dinaikkan oleh pemerintah sehingga dia mengalami kerugian yang lumayan besar dan juga setelah kalau misi udah ada terseperti itu memang apa ya market reaction juga jadinya atau invest orang yang invest di tempat itu jadinya juga react dengan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi gitu jadi langsung oh gue pengen narik nih itu jadi makin-makin ini apa namanya makin berantakan makin berantakan gitu ya jadinya ya kemarin tadi wah menarik juga nih kayak gini nah ini kan yang ditakutin dengan kondisi-kondisi gini sebenarnya kenapa sih kenapa sih kayak regulator gitu ya di masing-masing negara tuh langsung segera bertindak nih kalau ada karena kan yang dikhawatirkan adalah dia snowballing efek ya betul jadi karena yang lain-lain ya jadi berdampak ke bank yang lain gitu ke instrumen yang lain sehingga bisa jadi sistemik dampaknya gitu betul betul sistemik dan ya mungkin nyambung ke sebelumnya juga kan mengenai kepercayaan ini ya kepercayaan masyarakat mungkin ini nyambung gak nyambung ya cuman reaksi itu juga muncul kayak misalnya ada contoh di Indonesia aja yang baru-baru ini ya mengenai apa namanya institusi pajak ya yang kena gitu ya itu kayaknya langsung kementerian keuangan atau menteri keuangan itu juga mencoba dengan sebagaimana sebisa mungkin untuk kembali memberikan kepercayaan apa ya mengembalikan kepercayaan mengembalikan kepercayaan ya karena kalau enggak ya susah kan maksudnya orang gimana nih ternyata pengelolaan dananya gini gitu walaupun ya bukan walaupun ya cuman jadi kan ada-ada persepsi-persepsi yang muncul gitu ya yang benar atau enggaknya juga kita nanti perlu rely cuman cuman ketika persepsi itu muncul kan jadi ada behavior yang wah gue enggak mau segala macem gitu nah itu yang jadinya kompleks ya ternyata kompleks itu jadinya jadinya perlu ini dan sekali lagi balik lagi ke tadi ke peran akuntan ya jadi kita jangan juga melihat bahwa kalau misalnya ada kita mengerjakan sesuatu case atau sebuah company atau apa itu hanya akan berdampak ke situ aja kayaknya itu mungkin enggak ya ketika sesuatu itu ternyata kita enggak beres mungkin juga bisa berdampak luas ke tempat-tempat yang lain juga gitu betul dan juga ke kantor akuntan kantor akuntan yang lain dan profesi akuntan yang lain jadinya kemarin kemarin juga ada yang nanya ini gimana berarti langsung dicabut izinnya sebenarnya kita harus tahu juga bahwa kalau perizinan kantor akuntan itu salah satunya dia terdaftar di kementerian keuangan ada bagian khusus lah yang mengelola kantor akuntan ini jadi dia izin di sana dan dia harus terdaftar di asosiasi akuntan publik nah jadi yang dicabut dari izin KAP dan AP yang tadi kita bicarakan itu adalah terhadap perannya dia sebagai akuntan publik di sektor jasa keuangan jadi maksudnya apa jadi kalau dia melakukan audit di perusahaan tambang boleh-boleh saja karena izinnya emang beda-beda ya betul jadi agak spesifik kalau di sektor jasa keuangan itu dia harus terdaftar di OJK jadi gak bisa sembarangan kenapa sih karena kompetensinya juga beda jadi agak spesifik karena sektor jasa keuangan tadi ya dia banyak instrumen-instrumen yang cukup kompleks butuh pemahaman keuangan terhadap bisnis pengetahuan di atas financial instrument itu agak spesifik diperlukan sebagai kantor akuntan karena kalau enggak entar tadi gak bisa mendeteksi kalau adanya ketidakwajaran di instrumen-instrumen keuangan yang dikelola sama si perusahaan jasa keuangan ini nah itu agak spesifik di OJK di industri lain sebenarnya setahu saya sih gak ada setahu gue gak ada ya jadi memang yang spesifik OJK dulu BI kalau gak salah mungkin BI masih ngelola daftar akuntan juga OJK juga ngelola daftar akuntan gitu gitu kira-kira oke jadi apa namanya capability-nya biar pas juga karena karena kan sekarang apalagi selalu berkembang selalu berkembang dengan dengan cepat produk-produk instrumen keuangannya juga makin variatif gitu variatif terus sudah gitu baru apa segala macam makin mungkin juga karena marketnya mungkin pengen yang ya tentunya market pengen yang yang lebih mungkin resikonya rendah ya mungkin mereka punya appetite resiko-appetite yang beda-beda ya akhirnya juga jadinya diversifikasi produknya juga beda juga dan makanya kantor akuntan publiknya ya kantor akuntan publiknya juga ya perlu keep up juga ya mereka terhadap itu ya luar biasa luar biasa jadi teman-teman kita bukan ingin mendiscourage ya teman-teman ya atau biar aduh takut ya justru ini merupakan kayaknya challenge juga untuk teman-teman ya kita akuntan ya profesi akuntan kantor akuntan karena ini bukan pertama kali juga ya banyak-banyak diragukan gitu ini kenapa beritanya agak besar karena kantornya besar oh tapi yang namanya akuntan publik kantor akuntan publik yang kecil-kecil ya yang ditutup yang benar-benar ditutup oleh kementerian keuangan gitu ya dicabut izinnya itu juga ada lah gitu banyak dari waktu-waktu betul-betul dan diskusi ini gue ingat waktu jaman kuliah dulu bukan jaman ketika gue kuliah kita ya kuliah dulu pernah juga ada waktu itu kan zamannya Enron ya waktu itu ada case Enron itu juga membuat kayaknya hampir seluruh dunia juga menanyakan tadi yang rakyatanya mempertanyakan seberapa penting sih atau pentingnya terus seperti gimana terus udah gitu trustednya tuh seperti kayak gimana sih sebenarnya kantor akuntan nah ini yang apa namanya penting nih dari kita jadi teman-teman apa nih ini bisa jadi sebagai teman-teman kelompok pencapir yang sekarang berkarir atau tertarik berkarir ya atau misalnya sedang berkarir atau membangun profesionalisme di dunia akuntansi terutama di kantor akuntan publik ini mungkin bisa jadi apa namanya reference diskusinya kalau ada yang punya kasih apa namanya input feedback atau ada perspektif pandangan silahkan share ya di komen ya biar kita bisa juga bahas ini kayaknya seru atau apa gitu kelompok pencapir semua ditunggu ya karena kita akan banyak membahas mengenai area-area ini karena makin banyak bermunculan yang tadi ya tadi juga di Amerika ada yang muncul nanti kita mungkin bisa bahas juga dan karena seru-seru dan beda-beda dan unik-unik ternyata apa namanya celah-celah yang yang akhirnya bisa menyebabkan apa namanya kejadian ini kejadian oke teman-teman kelompok pencapir sampai ketemu di episode berikutnya bye-bye bye